Indonesia saat ini bukan lagi merupakan negara yang memiliki kekayaan cadang minyak bumi. Dalam waktu sekitar 11 tahun mendatang, Indonesia bahkan bisa mengalami krisis energi. Namun hal ini belum banyak disadari oleh semua pihak dan belum diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi di era Orde Baru, Subroto, merisaukan hal ini saat berbincang-bincang dengan redaksi Kompas di Kantor Harian Kompas, Jakarta. Hadir juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaat Maja dan Direktur Utama PT Energi Manajemen Indonesia, BUMN yang bergerak di bidang konservasi dan manajemen energi dan air. Sementara itu, konsumsi minyak bumi akan terus meningkat. Kebutuhan minyak bumi pada tahun 2014 sekitar 3,3 juta barel. Sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi 7,7 juta barel. Sumbernya itu akan jatuhnya ke climate change. Untuk mengantisipasi krisis energi di masa depan ini, Subroto mendorong segera disusunnya sebuah undang-undang apabila diperlukan untuk mempercepat proses. Pemerintah bahkan bisa segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam peraturan perundang-undangan ini, pemerintah juga perlu menentukan strategi penggunaan energi alternatif, yaitu bahan bakar hayati. Menurutnya, bahan bakar alternatif yang paling potensial untuk Indonesia adalah kelapa sawit. Fossil fuel, cadangan yang dari minyak fosil itu sudah akan habis, akan tetapi gerget kita, gelagat kita, kemauan kita untuk menemukan energi baru dan terbaru. Jadi, kalau kita mengulang apa yang ada yang kita katakan. Yang pertama, situasi kita itu kritik sudah. Kita itu sebetulnya sudah mengalami kretik galansi krisis. Yang kedua, ada satu paradigm shift di dalam dunia energi di dunia ini disebabkan ada dua hal. Yang pertama, turunnya harga minyak menjadi di bawah 50. Dan yang kedua, adanya penemuan minyak dari Sheol yang membuat produsen minyak terbesar di dunia itu tidak lagi Saudi, akan tetapi Amerika, Serikat, dan Kanada. Yang ketiga, kita melihat bahwa di dalam mencari alternatif yang potensial itu adalah kelapa sawit. Yang terakhir, mengapa belum berkembang? Karena daripada kebenda pemerintah itu belum jelas. Dan akhirnya, bagaimana caranya supaya kita bisa tergugak, keluarkanlah satu undang-undang. Keluarkan satu peraturan yang menyatakan kita kritisi energinya dan kemudian perlu pengganti dan penggantinya untuk sementara yang kita berkumpul. Bagaimana dengan situ? Terima kasih.